Yawma la yanfa umalun wala amalun illa man natallaha biqalbin salim Bagaimana kehukum sholat id di lapangan yang ada patungnya? Ini perlu dilihat ya terkait dengan patungnya itu dimana arahnya dan seterusnya Tapi ketika seorang itu berada di lapangan dan di lapangan itu bersih Tidak ada najis disitu Ya dia sholat di lapangannya bukan karena ada hal-hal yang melanggar syariat disitu Tapi kalau dia mencari tempat sholat yang lain itu lebih aman baginya Dan di akhir dari kesempatan ini saya ingatkan kita di tanggal 9 tul hijyah Ini hari Arafah Hari yang dianjurkan memperbanyak doa Dan di seluruh hari dalam setahun itu hari yang paling dianjurkan berdoa adalah hari ini Karena gitu kita masih ada waktu lagi menjalan sampai maghrib Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan kebaikannya untuk kita semua Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita Di atas ketaatan dan menjauhkan kita dari segala dosa dan maksiat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di pertemuan ini Beberapa hari ini dalam suasana yang baik Dalam ketaatan saling ingat mengingatkan tentang agama Semoga Allah selalu memperbentukkan kita di waktu yang lain Di atas kebaikan pula Dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di sorganya Yang penuh dengan kenikmatan Inna hu wali wa thalik wa alqadir alihi Wallahu ta'ala alam